Hai semua, dalam video kali ini saya ingin membagikan 5 prinsip Montessori kepada semua para orang tua. Saya paham bahwa banyak orang tua menjadi bingung mengenai apa itu Montessori dan saya harap 5 prinsip ini dapat membantu Anda. Prinsip yang pertama yaitu pembelajaran langsung atau hands on learning. Montessori menemukan bahwa anak-anak suka bergerak, sangat sulit bagi mereka untuk diam. Jadi, daripada mereka dipaksa untuk duduk dan belajar dengan cara mendengarkan guru, yang Montessori lakukan adalah mendesain material yang sangat spesifik sehingga anak-anak dapat bekerja dan beraktifitas. Dan mereka sangat menyukainya. Jika Anda masuk ke lingkungan Montessori, Anda lihat bahwa semua material ditata dan anak-anak dapat bereksplorasi dan belajar. Di kelas Montessori, alih-alih belajar dengan cara menghafal atau mengerjakan worksheet. Yang dilakukan anak-anak adalah bekerja dengan material yang ada untuk mempelajari sebuah konsep. Sehingga, anak di kelas Montessori akan belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, semuanya melalui bekerja dengan material. Ini sangatlah mengagumkan karena ternyata mereka lebih banyak belajar, mereka dapat belajar lebih banyak dari yang dapat diajarkan oleh guru. Pembelajaran yang ada akan menjadi dasar karena mereka benar-benar memahami konsep yang ada dan dalam hal matematika, mereka tidak hanya mempelajari matematika secara abstrak. Mereka belajar dengan cara yang konkret dan itu akan memberikan pemahaman secara penuh. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa banyak penelitian yang berhubungan dengan otak yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara gerakan dan intelijensia. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa antara tangan dan pikiran saling berhubungan. Prinsip yang kedua adalah pengelompokan usia vertikal atau Vertical Age Grouping. Sekolah Montessori yang autentik mengikuti pengelompokan usia secara vertikal. Apa artinya? Artinya di dalam satu kelas Montessori terdapat tiga kategori usia anak. Mereka dibagi di dalam satu kelas usia 3-6 tahun, kemudian di dalam kelas yang lain 6-9 tahun, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena Montessori percaya bahwa anak-anak belajar dari satu sama lain. Misalnya anak yang lebih tua yang berumur 3 tahun akan melihat anak yang lebih muda yang berumur 3 tahun akan melihat anak yang lebih tua, misalnya yang berusia 6 tahun, sedang bekerja dengan sebuah material. Anak 3 tahun ini melakukan pengamatan, dengan demikian dia belajar mengenai material yang sedang dikerjakan oleh anak yang lebih tua tersebut. Dari sisi anak yang lebih tua, misalnya dia sudah mempelajari suatu material, dan dia melihat anak yang lebih muda sedang mengerjakan material tersebut, dan mungkin mengalami kesulitan. Anak yang lebih tua ini akan dengan sukarela ingin membantu adik kelasnya. Nah, dalam hal ini, pada saat anak yang lebih tua mengajarkan suatu konsep kepada anak yang lebih muda, sebenarnya ia memperkuat pembelajarannya sendiri, dan sekaligus ia juga melatih keterampilan untuk kepemimpinannya. Faktor yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah pembelajaran yang menyeluruh atau holistic learning. Di dalam pendekatan Montessori, fokus kita adalah anak secara keseluruhan. Kita tidak hanya fokus pada akademik saja, memang benar bahwa akademik penting dan itu pun kita ajarkan di kelas Montessori. Namun, di lingkungan Montessori, selain matematika, selain bahasa, atau ilmu pengetahuan, kita ajarkan anak-anak apa yang disebut keterampilan hidup, atau practical life skill. Kegiatan keterampilan hidup seperti belajar, cara merawat diri sendiri, cara merawat lingkungan, ini membantu anak-anak untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, Montessori juga menemukan bahwa anak-anak belajar terbaik itu melalui kelima indera mereka. Sehingga Anda akan dapat menemukan sebuah area yang berisi material sensorial, di mana material ini digunakan untuk mengasah, meningkatkan kemampuan kelima indera mereka. Ketika bekerja dengan material ini, anak-anak menjadi sangat kreatif, karena mereka dapat menggabungkan satu material dengan yang lain. Nah, saat mereka dapat mengembangkan semua indera, sekaligus belajar menjadi manusia yang mandiri, mereka akan merasa baik, they feel good about themselves, dan tentu saja ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri mereka. Dengan demikian, pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang menyeluruh. Prinsip yang keempat yaitu lingkungan yang dipersiapkan atau prepared environment. Ini adalah keistimewaan metode Montessori. Jika Anda masuk ke kelas Montessori, Anda akan dapat segera melihatnya, bahwa akan terlihat lima area yang berbeda, di mana di situ ada practical life atau keterampilan hidup, kemudian sensorial, matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan atau budaya. Anda akan melihat bahwa semua material ditata dengan cara yang sangat indah di rak yang rendah, sehingga dapat diakses oleh anak-anak. Anak-anak diizinkan untuk bekerja bereksplorasi dengan material ini. Material ini ditata dengan urutan dari sederhana ke kompleks yang membawa anak-anak dari pembelajaran yang konkret menuju ke semakin abstrak. Ditata dengan begitu sempurna sehingga anak dapat bekerja dengan satu material yang kemudian membawa mereka dari satu pembelajaran ke pembelajaran berikutnya atau ke level berikutnya, seperti layaknya menaiki anak tangga. Di kelas Montessori, Anda juga akan melihat bahwa semua memiliki tempat dan semua ada pada tempatnya. Ada keteraturan yang pasti, yang membuat anak-anak merasa tenang dan aman, juga nyaman, karena mereka tahu dengan pasti di mana mereka dapat menemukan sebuah material yang ingin mereka kerjakan. Prinsip yang kelima yaitu kebebasan dalam batasan atau freedom within limit. Di dalam kelas Montessori, anak-anak diberikan kebebasan, tentunya dengan batasan. Tidak hanya kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, Itulah mengapa jika Anda masuk ke kelas Montessori, Anda akan melihat bahwa anak-anak berjalan, anak-anak bergerak ke sana kemari, namun tidak ada kekacauan. Anak-anak akan bekerja dengan material, tapi Anda akan melihat bahwa material digunakan sebagaimana mestinya tidak dirusak atau dilempar, dan material tersebut akan kembali ke tempat semula. Mengapa demikian? Ini semua karena adanya kebebasan. Kebebasan diberikan kepada anak untuk memilih material yang mereka sukai, dan juga terdapat peraturan. Ya, kamu boleh bekerja dengan material ini, namun sesudah kamu selesai, kamu harus mengembalikannya ke tempat semula, supaya temanmu juga bisa menggunakannya. Demikian juga dengan anak bergerak bebas di kelas. Ya, terdapat aturan bahwa mereka tidak harus duduk diam, namun dalam bergerak atau beraktifitas, mereka harus berjalan, tidak berlari. Mereka harus berjalan karena mereka perlu berhati-hati, mereka perlu waspada, perlu merawat lingkungannya. Itulah mengapa tidak ada kekacauan di dalam kelas. Sama halnya mereka bebas untuk bergerak, bebas untuk memilih material yang ingin mereka kerjakan, untuk bekerja di meja atau di lantai. Mereka juga bebas bekerja selama yang mereka butuhkan. Tidak akan ada yang mengatakan kepada mereka, sekarang kamu harus belajar bahasa, atau sekarang kamu harus belajar matematika. Mereka mempunyai kebebasan untuk bekerja dengan sebuah material selama mereka masih membutuhkannya. Kebebasan yang datang bersama batasan inilah yang membuat Montessori berhasil dan membuat anak-anak datang karena kita memberikan kebebasan kepada mereka. Kita juga percaya bahwa anak-anak dapat bertanggung jawab dan menggunakan kebebasan yang kita berikan ini dengan bijaksana. Tentu saja ada caranya untuk menerapkan semua prinsip ini sehingga dapat berhasil. Saya harap Anda menikmati 5 prinsip Montessori ini dan jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa post. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.